Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Satu tahun ini runtuhnya rezim Melihat fenomena yang terjadi Presiden Front Pribumi Ki Gendeng Pamungkas atau KGP Menjadi tertarik untuk memprediksi Indonesia ke depan Menurut pengakuan KGP Ia merenung dan membayangkan bagaimana Kecewa leluhur bangsa dan para pendiri bangsa Terkhusus Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, dan Syahrir Yang sedih melihat kondisi bangsa ini Mereka tentu akan menanyakan pada Tuhan Yang Maha Kuasa Agar bangsa ini diselamatkan dari kehancuran Presiden Front Pribumi Ki Gendeng Pamungkas Kali ini merujuk pada surat yang ditulis oleh Sri Aji Joyoboyo Yang disebut memiliki ratusan ramalan Soal masa depan Nusantara Dimana Joyoboyo meramah Nusantara Dari masa runtuhnya Kerajaan Gediri Hingga Sekara Di antara ratusan itu ada delapan ramalan yang relevan Dengan peristiwa di tanah air saat ini Kedelapan ramalan tersebut adalah Ramalan yang menyebut Pitik Jako Tarung Sakandang Atau Ayam Jantan Berkelahi Satu Kandang Isyarat dari ramalan sang pujangga Waktu itu Agar masyarakat mewaspadai Akan adanya ancaman disintegrasi Atau perpecahan bangsa Bila kemudian ramalan tersebut Di hubungkan dengan Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 Bisa relevan kan Saat ini bukan lagi pertarungan antara pendukung 01 melawan pendukung 02 Hal itu dikatakan KGP pada hari Jumat 28 Juni Di Malang Jawa Timur Namun saat itu adalah Pertarungan antara nasionalis sejati Dan melawan anti nasionalis Sejarah selalu berulang Kata KGP Ia memaksudkan Sebagai anti nasionalis Adalah sikap yang ditunjukkan oleh siapapun mereka Dengan ciri tidak mandiri Sebagai bangsa yang merdeka Dan lebih suka mendidikuli bagi bangsa lain Alias mau enaknya saja Makan rentanir bank Dengan bekerja sedikit Tapi untungnya besar Alias mental calo Kondisi ke depan Mungkin akan terjadi kemarahan Perlawanan dan apatisme masyarakat yang meluas di seluruh tanah air Mereka tidak percaya lagi pada lembaga hukum yang Tujuan dasarnya adalah mencari keadilan Apatisme itu sulit dicari Siapa yang mempaparinya? Tidak ada provokator yang bisa dituduh sebagai penggerak Inilah gaya perlawanan rakyat ke depan Setidaknya selama setahun ini Mereka yang marah Berang dan apatis bukan hanya rakyat biasa Tapi juga akan melingkupi Para pegawai Tentara Dokter Guru Aparatur sipil negara dan lainnya Mereka yang punya dana berlebi Akan bergaya hidup dengan hedonistik Makan dan minum dalam kemewahan Sedangkan yang hidup dalam kesulitan Hanya melihat itu semua sebagai tontonan yang menyakitkan Ulas kaget Dengan keyakinannya Ia menyatakan yang kaya Tidak tahu apakah yang diperbuatnya salah ataupun tidak Sedangkan yang kurang beruntung Hanya memendam kekecewaan dan kewarahan Melihat kondisi disparitas yang sangat lebar Sebagai umat Islam Tentu meyakini andainya firman Allah Katakanlah Muhammad Wahai Tuhan memilih kekuasaan Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki Dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki Dan engkau winakan siapapun yang engkau kehendaki Di tangan engkaulah kebajikan Sungguh Engkau mengakuasa atas segala sesuatu Begitulah nasib umat Islam Indonesia Yang punya ciri sebagai berikut Pertama Suka menutup masjid Padahal ada yang ingin ikhtikaf Ingin duha Ingin masjid menjadi senter pendidikan di luar rumah tangga Baik beras sekolah Baupun selagi masa bersekolah Masjid seakan milik pribadi dan mirip museum Dengan memperlakukan jam buka dan tutup Kedua Umat Islam sulit dan atau tidak bisa bersatu Terlihat Sesama anggota kelompok Komunitas bergesekan Sehingga sibuk bersaing Demi menonjolkan dan menolak apresiasi diantara sesama kawan Ketiga Mayoritas umat Bahkil Dalam berbagi Bersedekah dan berwakaf Karena sebagian ada yang ingin terlihat sebagai alim individu Bukan alim sosial Kealiman atau kesalihan diri Lebih suka ditunjukkan dengan pergi haji berkali-kali ke Makkah Padahal tetangga sekitar atau saudara kalian Ada yang patut Untuk kalian perhatikan Keempat Umat Islam lebih toleran pada etnis membohong Bahkan bangga bila jadi babu mereka Padahal kalau saja Umat mengamalkan sila ketiga dari Pancasila Maka umat dari kaum peribumi akan jauh lebih maju dari Malaysia Korea Selatan Korea Selatan Jepang Bahkan China sekalipun Kelima Umat saat ini tidak belajar dari sejarah Mereka pun tidak paham Kata-kata dari Buya Hamka soal kerja Haji Agus Salim soal tuan rumah Bung Hatta soal tenggelam ke dasar laut Tan Malaka soal aksi masa Syahril soal diplomat yang olum Dan Bung Karno soal musuhmu adalah dari bangsamu sendiri yang koruptif Front peribumi dan KGP sudah ada sejak 1972 Berjuang dalam menyuarakan nasionalisme Melakukan pencerahan lewat budaya Baik melalui musik Gerakan renovasi surat Dan pemasangan spanduk dan penyebaran kaos Yang mengingatkan bahaya penjejaan modern lewat proxy war Menurut KGP sebagai penutup Musuh bangsa ini sesungguhnya adalah Peribumi sempah para jongos China Sebentar lagi kira-kira setahun berjalan Bangsa ini akan mendadak nasionalis Mereka akan menjadi pemimpin yang asli Yang bisa membawa ke arah perubahan Sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Perlawanan rakyat sebentar lagi Setahun berjalan Tidak lama lagi Dan bangsa ini tengah mempersiapkan Untuk mendadak kaget Agar tidak terlihat dungu Bebernya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!